Pemirsa pensiunnya Kevin Sanjaya juga menjadi topik yang paling dicari di media sosial dan ada total lebih dari 6.000 pencarian mengenai gantung raketnya mantan pasangan ganda putra Marcus Gideon ini. Prestasi Kevin dan Marcus sebagai pasangan ganda putra Indonesia bukan kaleng-kaleng dan informasi selengkapnya akan diulas bersama rekan saya Valencia Melvici. Silahkan Valencia. Ya Jason dan juga pemirsa, jadi nanti kalau seandainya akan perpisahan jangan lupa untuk sempatkan hadir di Istora. Kita lihat dan kita rayakan beberapa hari untuk perpisahan The Minions yang fenomenal dan membanggakan Indonesia. Kita akan bahas hari ini kalau seandainya The Minions gantung raket lalu siapa penerusnya? Dalam at large hari ini. Jadi pemirsa Marcus Gideon pertama sudah resmi gantung raket tanggal 9 bulan 3 2024. Kemudian Kevin Sanjaya menyusul di tanggal 16 bulan 5 2024 mengatakan secara resmi kalau sudah gantung raket artinya sudah tidak lagi akan berlaga di pertandingan bulu tangkis mewakili Indonesia lagi. Takut bukan berarti berhenti bermain bulu tangkis. Jadi tetap bisa bermain bulu tangkis. Nah selanjutnya pemirsa kita lihat lagi. Ini disampaikan secara resmi oleh Kevin begini. Dimulai dari cedera bahu, saya tidak kian membaik sejak tahun 2017. Kemudian ditambah partner saya cedera dan berujung kami tidak mungkin dapat memperebutkan tiket ke Olimpiade 2024. Ini yang disampaikan oleh Kevin Sanjaya pada saat memutuskan akhirnya terpaksa harus gantung raket. Nah kemudian pemirsa, dari sekian banyak perlombaan yang diikuti. Ada banyak kemenangan yang dimiliki oleh The Minions. Nah jadi ada beberapa saya kutip ya capaian The Minions ini sempat peringkat pertama ganda putra terbaik dunia pada tahun 2017 sampai 2022. Kemudian juara All England. All England ini adalah ajang bulu tangkis tertua dan paling bergensi di dunia. Dan ini diraih 2017 dan 2018. Kemudian dapat medali emas Asian Games Jakarta Palembang di tahun 2018. Sempat pula juara Thomas Cup di 2020. Dan juara dari level BWF Grand Prix atau Gold berikut dengan menjuarai 19 turnamen BWF World Tour dan juga 10 turnamen BWF Super Series atau Premier. Ini adalah pencapaian-pencapaian luar biasa yang mengharumkan nama Indonesia karena keberhasilan The Minions. Selanjutnya kita tanya lagi adalah siapa penerus The Minions kalau seandainya kedua-duanya gantung raket. Jadi pemirsa kalau Anda ingat dulu ada istilah The Daddies, kemudian ada The Minions, nah sekarang ada yang namanya The Babies. Ada Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin yang sempat menunjukkan beberapa prestasi yang membanggakan Indonesia juga. Pertama juara Asia Junior 2019 dan meraih kejuaraan dunia junior 2019. Juga sempat meraih tiga gelar BWF International Challenge atau Series. Tidak hanya ini ternyata ada satu lagi. Siapa itu? Kita lihat lagi. Selain The Babies ternyata juga yang kerap kali digaungkan adalah nama Fikri dan Bagas. Jadi Muhammad Sohibul Fikri dan juga Bagas Maulana sempat juga mewakili Indonesia dan juga sempat ada di dalam kejuaraan All England 2022. Jadi ini dia beberapa nama yang kemudian disebut-sebut ini bisa menggantikan The Minions sebagai penerusnya. Tapi pemirsa tentu ini juga seiring dengan bagaimana Indonesia menyiapkan kader-kader pembulu tangkis untuk membanggakan nama Indonesia. Ada banyak caranya. Nah nanti kita akan bahas pemirsa selengkapnya untuk Anda. Nanti bersama dengan pengaman olahraga ada bungkus lainnya. Jadi jangan kemana-mana. Tata bersama kami.